Hadir sangat Prabu menyatakan hendak kembali ke Terowulan. Dan yang lebih mengagetkan Prabu menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangkap mendengar keputusan Sang Prabu. Beberapa penasehat pejabat dan kepala pasukan Bayangkara bersujud. Sambil menangis mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali Sabda yang telah keluar. Situasi tegang bercampur sedih. Bingung. Saat Sabdo Palon dan Ayo Genggong angkat bicara di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir. Mereka mengucapkan sebuah sumpah. 500 tahun kemudian mereka berdua akan kembali. Inilah ia lantas dikenal dengan jangka Sabdo Palon Noyo Genggong oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Sang Prabu Brawijaya diam. Tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di depannya. Beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia tetap mengiringi Sang Prabu. Tanda penyerahan tahta kepada Raden Patah. Prabu Brawijaya V melepaskan mahasiswa.